Wursa kita beralih informasi lain, wursa meski banyaknya lahan pesawahan di Kabupaten Karawang yang berubah alih fungsi menjadi perumahan dan industri, bahkan menjadi kuburan modern. Namun pemerintah Kabupaten Karawang tetap meyakini bahwa Karawang tetap menjadi lumbung padi nasional. Secara kasat mata sudah banyak luas lahan area pesawahan di Karawang sudah beralih fungsi menjadi perumahan, industri, dan kuburan modern. Dan predikat lumbung padi nasional pun mulai diragukan. Namun pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian Kukuh mengklaim predikat lumbung padi belum pergi. Menurut Kepala Dinas Pertanian Karawang, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Karawang masih memiliki 97 ribu hektare lahan teknis. Dengan lahan seluas itu pihaknya masih akan mampu mempertahankan predikat sebagai lumbung padi nasional. Pemkap Karawang mengakui sejak tahun 1990 lahan sawah di Karawang sudah digerogoti kawasan pemukiman. Tapi luasnya relatif kecil sekitar 0,7 persen per tahun. Di Karawang dalam 5 tahun terakhir, alih fungsi lahan telah menggerus 15 ribu sampai 17 ribu hektare sawah menjadi pemukiman dan industri. Karena itu sejak tahun lalu dari 97 hektare yang tersisa, pemimpin daerah ini mematok lahan abadi seluas 87 hektare. Kemudian hasil dari Citra Satelit mematahkan bahwa 104 ribu hektare. 140 ribu hektare? 104 ribu hektare. Ada versi BPS. Ini satelit ya Pak? Iya, Citra Satelit. Citra Satelit. 104 ribu. Terus ada lagi yang kita pegang adalah BPS antara 97 ribu sampai 98 ribu. Itu tiga-tiga itu berbeda-beda kan. Maksud Pak Sekda itu bukan berarti yang kita cari hitung ulang sebenarnya berapa luas lahan. Kita kan ada kegiatan-kegiatan. Apalagi kemarin ada lagi dari Badan Koordinasi Perekonomian yang melaksanakan hitung ulang luas lahan pertanian yang memakai drone itu kemarin sudah dilaksanakan. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan menggunakan Citra Satelit dengan Pusdatin sudah. Yang memang yang namanya data tidak akan sama. Untuk tetap mempertahankan Karawang menjadi Lumpung Padi Nasional, pemerintah Kabupaten Karawang akan meningkatkan hasil produktivitas dari produksi pertanian. Dari Karawang, Johadi Kemuning TV melaporkan.